Oke halo temen-temen semuanya, kembali lagi gue main GTA 5 nih, sekarang GTA 5, kemis setengah Rabu kemarin gitu gue lupa Tanggal, ya segitulah pokoknya, ada update-an baru nih, gue lupa nama update-an tapi bagus banget Oke, kebetulan ini tuh ada gedung baru, kendaraan baru, dan senjata baru, intinya sih itu yang gue inget Sekarang ada gedung baru, namanya agency gitu, ada hubungannya sama Franklin ya, Franklin dari GTA 5 Let's see, ini lebih deket dari kantor yang ini, tapi ini lebih ke atas nih, ya gue bakal liang ini, yang paling mahal Ini apa, dekorasi-dekorasi nya gitu, ini gak terlalu ngaruh banyak sih kalau dekorasi, disesuaikan sama preferensi aja ini Sambil gue miling, ini katanya sih, wah ada remori, bagus, akomodasi ini buat tempat respon Buat respon sih, ah ini vekal workshop wajib punya nih, wah 5 juta abis semuanya, tapi gak apa-apa Pokoknya nih, update baru ini bener-bener berguna buat lo yang suka sebel sama operasor Mark II, nanti gue jelasin kenapa Dan juga ada beberapa mobil baru yang gue demen nih, ala-ala James Bond nih katanya nih, oke Visit agency, ntar gue, nih mau beli mobil barunya, nih banyak nih, yang gue bakal beli, oh ini nih, yang ala-ala James Bond nih nanti mobilnya begini nih Ini based on mobil asli itu Aston Mark Victor, kalau ada ingat yang mana itu Aston yang mana gue gak tau Jensi garasnya juga lumayan gede, 10 atau 20 mobil gitu muat, 10 atau 20 slot Terus, mau beli mobilnya Salah, SSA Charger Hellcat ini, aslinya Charger Hellcat nih, disini nolibuful ASTX ini kelas muscle Sambil nunggu tersampe, gue ambil mobil dulu Gue aku mantengar, kalo kaya tidak bilang com الع reduzir? Oh, hi, apa yang boleh gue buat dlamu? Apa yang boleh gue buat kepada bapa? Tengga leringauxnya, Boss Hvala Allah ya sekali Sedikoga 얼마 yang kamu Sherby'um Ke Shiput selamat menikmati hai 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 ini gedung lama yang lebih cepat lagi juga kita cobain apa-apa aja di update ini ini gue pake karakter pertama gue gue ada dua karakter cewe sama cewe karena sponnya langsung pake ini udah gue pake aja ini ada cutscene hey can you just hold it please boss you gotta visit oh yeah that's who it is okay sorry about that I don't know you were I won't make that mistake again okay just in here nah Franklin was crack it so what you think about all this tinggal Michael desato belum ada dikit-nya right look this is our business you feel me you put the bread down shit you own I'm the manager Franklin Clinton dog and that over there is my old ass homey-chop itu ada referensi ke-t-f1 story-lenggettn5 yeah I asked about setting this thing up they are 20 straight at me on ngambil dia genuine real rap now me see I'm a hustler made it big big house nice cars a family and everything damn man I miss getting these fucking hands dirty and from what I hear you ain't got that problem you run your own shit and I like that hey look come walk with I want to show you son down the streets I know real good cuz that's why I'm from but now I work with rich folk who got rich folk problems and no fucking idea how to deal with you know like the kid might stole a car I ain't my own money to the wrong fucking people my wife might be screwing the tennis code but guess what my homies can help him with all that now this here this is your office I'm gonna get all these jobs for us and they gonna show up on this computer right here it'll be small fry first but one big client man one a-list name can we straight hey that's our hacker right here not to the moment we get down she works upon the operation floor wall the high-tech shit oh shit hey Monty man these kids man knock knock my politically incorrect racial epithets what that shit do what are you doing here now the question is what are you doing here is that who you bringing in with you why you didn't tell me I called that pimp in the first place put her up on all the game and you motherfuckers got the nerve to cut me out what I got two words for y'all finders motherfucking feet that's right I'm gonna sue y'all ass matter fact I'm gonna blast your ass out on snapmatic man hold on don't know I was going to look out for you chill out brawl main itu ke Losantos nah nah put that shit away I'm part of San Andreas but in cannabis scene I remember her when she was broke as fuck she barely can get a motherfucking coach seat now all of a sudden eating greats in the cockpit with the captain look at you and you I ain't even fit to go in on your dog ass cuz you know what's happening but I ain't tripping because now it's LD's turn to come up how's that for a sample oh okay I see good shit you damn straight that's that pie guy all right hey you get going on those I'll be in my office all right right who's that badass love fist looking bitch I mean nice young lady with the profitable posterior right there nigga that's Imani that's pearly nigga the homegirl's daughter she handle all our hacker type shit that's pearly daughter I should have known she hacking this shit too I didn't even know they had a computer damn I feel old tell me about it you get going on those jobs I'm gonna go work on this big client for us all right wait wait you mean big big client like Tony McToney come on man tell me you got Tony McToney ah see if Tony McToney you post my weed on this page man you got me Frank come on man whatever I got going man you got going so I'm gonna look out for you hey I'll be in my office you keep doing what you're doing Tony McToney like a motherfucker if you don't know if you don't know I see you look like you know you know it's almost like you I mean your proverbial nut sack you know you know what I'm saying you know where you just get like that like that but you know your love you never be big man now you know you have a the mobile that sampe okay dapet kontak baru Franklin ada kontaknya Trevor ga tahu soalnya gue udah ini aku ngulang soalnya sebelum itu gue pengen kasih tahu update yang paling apa hal yang paling gue suka dari update modifan mobilnya kita ke garasi aja exit itu kita ke garasi garasi kita ambil yang Aston Martin itu sama 12 kita modif ya jadi kayak aslinya gitu itu yang Aston Martin yang gubinar yang dibagi itu itu mirip Aston Martin Victor itu set cari aja di Google Aston Martin Victor ini ada motornya Franklin ya WTW ini nggak bisa dipakai udah spam F ini berlantai-lantai kalau nggak salah yep Wah keren sih ini layout apa garasinya gue demen kayak begini ada berapa lantai sih Oke tiga lantai ya kawan nih ada motor baru saya ini cuma pajangan di sini kayaknya ini punya karyawannya dia tuh ya si mani atau LD gua nggak tahu itu Duval STX yang gue beli nanti dua nanti tiganya nih ada kayaknya nih mobil perusahaan ini yang mirip ya ini mobil perusahaan Rolls Royce kalian dan ini apa referensinya mirip tapi gue mau di sini dulu biar mirip ala-ala mobilnya James Bond Bos itu ada motor Franklin armor plating ini mobil gue lupa kelas super kelas sport tapi gue pengen coba ini kalau pakai armor plating ini berguna banget sih ini upgrade wajib ini bisa enggak tetap dibawa balapan gue lupa gue nggak tahu tapi yang pasti ini armor plating berguna berguna banget banget ini berbelakang setiap ini berbalap jadinya terlebih gua bikin ala-ala James sebut aja kalau James Bond biar enggak terlalu rame mobilnya cukup sih enggak terlalu mencolok tapi tetap keren dan sleep-keren selip-keren sapi ngurupin atau tenium lah ala-ala reska kapnya berwarna ini imanitek ada dua nih sebenarnya yang yang pertama ini ini cuma buat iseng-iseng doang sebenarnya ya nggak terlalu kepake di apa apa sih pas free roam tapi ini seru buat kalau sering nge-troll atau main barang temen ini seru nah ini yang kedua misi lock on jammer itu penting upgrade-an yang berguna banget pokoknya kalau lu nggak suka remote control unit masuk pakai misi lock on jammer aja ini apa counternya Oppressor Mark 2 percaya sama gua kita pakai ini enggak usah karena gue demen plat nomor plat nomor gua dong machine gun nih kalau pakai machine gun bisa dipakai berbalapkan kayaknya enggak dong soalnya machine gun kayak begini ampas Oke proximity mine ini buat jaga-jaga biar ala James juga coy trim cukup Oke sih kita bikin British racing green warnanya selesai juga bagus tapi gua pengen coba lihat British racing green ke gimana yang bukan Oh boy Hai Aura James bonek luar gila British racing green ini nggak bukan British racing green terakhir ini atau ini gitu grup yang lebih gelap lebih terakhir ini aja yang British racing green itu juga bagus sih teman-teman search skirt bahan karbon ya nggak apa-apa bagus spoiler pakai aja biar apa nambahin seleksi yang yang bikin belok-belok lebih enak tambahin aja ini kegedean oke 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 sih nggak terlalu mencolok tapi tetap keren subscribe jangan ngalangin pandangan suspensi yang pasang gue sih pas pakenya asal-enak dilihat aja nggak perlu yang cepat-cepat banget transmission pakai lah biar mobil kembang kenceng bikin ngacir wheels jangan lupa bikin benanti peluru wheel type dan nggak usah ganti gue suka banyak kaca film pake lah sekarang modif yang Buffalo STX oh iya gue saranin kalau lu pada yang beli apa kendaraan yang di update-update ini taruhnya di agensi ya agensi geres kalau punya gedung agensi karena itu ngebantu banget bisa langsung modif kayaknya gua nggak tahu ini modif apa yang armor plating dan imaniteknya itu bisa di bengkel lain atau banget kayaknya di LSC gitu gue nggak tahu tapi kalau gue sih ambil aman biar gue modifnya langsung di sini splitter doang nggak usah nah sekarang gue ini konsepnya membuat Dodge Charger Hellcat karena ini mirip banget sama Charger Hellcat oh gila ini kap mesinnya Hellcat sih ini kap mesinnya Dodge Demon kalau lu pernah udah nonton fashion ini kap mesin 49 ini kap mesin yang dipakai di chargernya Dom charger yang itu ya baru yang Hellcat kapinya dia nggak usah terpule nggak usah deh imanitek bisa lock on jammer for safety reason karena gua nggak mau nggak mau lagi nyetir tau tau ada misil nyamperin mobil gua itu gua nggak denuh kita bikin kayak Dodge Charger Hellcat aja karena itu gua suka banget mobil-mobil WUW Muscle Sedan Ok maaf ii amatnya Wah seeni démain rak-up hausnya oke ini air tetep ah ini warna jahitanjo merah lah add dan juga bagus masuk variety Like pada yang sesuai selera gue ini bagus juga gue mau polosan aja lanjut roll pakai deh ini Ruf scoop ini aku yang mau divan atap ini aja cukup Hai ngasih set-set spoiler pakai bertambahin grip ini kayak naskar kalau yang ini suspensi ya gue sih biar kacanya enak aja segini deh karena ini muscle buat willy-willy juga disini jadi gue nggak mau terlalu japer ngambilnya kapan-kapan kolom sempet gue pengen ngetes ininya misalnya konjernya kayak gimana setau gua sih misalnya log misalnya logon jammer itu jadi mobilnya nggak bisa bener-bener di kunci sama misil lu nggak perlu aktifin apa-apa tuh mobil langsung kebal sama logon misal jadi itu apa yang pakai operator agak susahan buat ngebunuh dulu bisa dibunuh bisa dibunuh tetap sama opresor bar tapi seenggaknya lu punya waktu banyak buat kabur atau apa kebanger atau kemana Hai kemudian mobilnya dua itu dulu aja itu mobil yang gue demen karena kita coba misinya modifasi Oke gue demen kita ke agensi kita pengen coba gue coba dulu misi kayak gimana seru atau enggak mohon tau enggak gimana ya ya W sih katanya setau gue bayarannya lumayan sekali misi bisa ya lima digit ya oke lah lima digit lumayan karyawan kita ada berangkas di situ kayaknya ini oh daftar dulu gue MC aja tersekel klub karena gue lebih enak pakai itu kalau memanggil-manggil kendaraan gampang kita coba komisinya ya hey what's up I got you on this communicator thing and I can see what your ass doing on the screen so no creepy shit I like I said before I'm a hustler who made I got in with a kru of dudes with some real 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 story like a series level no more hood shit for me you know what I'm saying that's why we got to set up like this hey look klik on security contract page and check that shit out hey so look these the jobs we got right now after the guys show me how to make moves we put a big ass go and I cast out I was making investment you know other place doing real good but none of that shit hit right and then I figured I should use my motherfucking street knowledge with these contacts and that's the business right there I'm a fixer to the rich and famous but you can only go so far alone you know I'm saying so I needed a grade-a partner with grade-a capital and grade-a skills someone to help me turn my hustle into a major operation and so here we are these clients ain't exactly a list but now that we working together shit it won't be long before we kiss some of those but look for now the work is robberies recoveries assassinations rescues and all that shit you know what I'm saying once you find a job you like selected here then Imani and me will start moving on our side and hey I appreciate you want to keep a low profile that's why my name is on the door and I'm the face of this shit know I'm saying so I'm working the contacts and you moving in the streets some of these can be real tricky homey but I'll let you know and I'll make sure the fucking payout is worth it sounds good all right why I keep working on the a-list catch somebody who will put us on the damn map hey I wish I could get that girl on them billboards uh Rosalia but shit man I don't think her ass in enough trouble right now the news at least not yet we will be aiming high homey we will try to determine the destination we are using the jam-nya tadi ya enaknya machine gun sih cuman ya lu nggak perlu bomb-bombol peluru sama lu nggak perlu menceng kaca buat tembak kalau machine gun yang biasa ya sayangnya sih kebanyakan mobil apa weaponized vehicle yang machine gun masih biasa itu pelurunya lemah banget looking good boss nah enaknya di sini kalau lu nyimpen mobil di garasi agency ada gedungnya yang udah dibeli nih bisa lagi mobilnya kita ambil champion aja yang Aston Martin itu langsung deh di mobil enaknya ya langsung berlari dalam mobil hey so you know whose monopoly you don't wanna be fucking with the biggest fucking arm dealer in the state so look guess who they got doing a little off the book enforcement yeah that's right you and me baby look I met the CEO at some charity gala last week he told me they lost some season running guns out of some raggedy-ass motel sandy shores the last few weeks make sure you take out the motherfuckers they got gardener guns man our client want to nip this shit in the bull shit it'll be a nice payout for us too so need the깁 because without what I did hello you're through to Pegasus lifestyle management how can i help selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih madame aircraft anda sudah siap untuk anda di atas airfield kita call lagi, goodbye kita bisa menikmati kita bisa menikmati kita bisa menikmati skill tier gua udah cukup ya tentang update ini kita ngomongin dulu tadi imanitek ya imanitek salah satu yang menurut gua itu kepake banget khususnya yang bisa lock on jamber karena itu kalo yang gua liat dari youtuber-youtuber lain itu sih katanya gara-gara operation partu ya yang hasilin jadi diadain apa 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 kalau lo omel-omel yang diupgrade misalkan jabernya buat pake upgrade itu itu jadi gak bisa sama sekali di kunci sama misil jadi lo kebal sama orang yang suka penderahan yang pake misil itu kayak open showmark 2 udah semacamnya lah orang yang pake misil buat nge-griff atau ngetan terus juga ditambah armor plating nih setiap perguritan lain yang gua suka itu gila itu defense kendaraan yang dipakein ini nambah nambah banget jadi kalau misalnya lo tiba-tiba pake gold terus ada misil oppressor yang kena apa karena kalau lo kalau misalnya lo gak sempet ngindar seenggaknya lo masih ada waktu buat apa kabur atau kita coba ngebunuh oppressornya lah nah ini update apa update ini bener-bener bagus yang berdua bisa menempat tujuan terus juga dengan adanya upgrade-an armor plating kacanya juga jadi bener-bener tempat terketah jagdajkan tak dampak terketah jangan lihat jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa ne uh oh halo Terima kasih telah menonton! 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 ada beberapa musuh nggak ada dirada kalau bisa nembak dulu aja itu gua sebul banget ya gitu aku sudah balik-balik banget nembak dari cover dia ngasih pakai film langsung banyak PC GTA Emang itu gua aku ada beberapa keselamu tapi sebab kalau berarti itu broken banget PC GTA kalau nembak enak 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 Masih, ada kawan, ada kawan, terkenal Sumpah gua Kau nge-lending bisa bisa si kentensi Kau bakal ada di nyari kita tidak ada di mana-mana untuk pergi YEAH! ayy, jangan menggantikan dirimu S**t! 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 berlain anjir bahwa ngomongin update juga pada keser lembak musuhnya gila logo ngatau loh disitu ada soalnya gak ada, gue gak patah disitu tiba-tiba gue dispray sampe mati oke udah gitu level brokennya segitu NPC GTA man atau gue tembakin gue gak liat apa-apa ditembakin biasa GTA begitu NPC nya gak jelas atau lu mati atau lu ditabrak gitu NPC GTA brush ini tiba-tiba tiba-tiba yang musuhnya dong gue gak tau dimana jadinya langsung ngebel aja hai 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 apa 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 yang yang lebih murah yang remote control itu sebenernya gimana kayaknya lu bisa nyetir mobil tapi lu pakai remote kayak kalau lu peran menonton James Bond yang kalau misalnya namanya kayaknya itu yang bila BMW yang daya berbeda atau apa gitu BMW Sedan kami bisa dikontrol tuh pakai HP sama yang yang atau lagi tuh yang mobilnya astro martin di B7 aktornya sama kayaknya tuh yang pokoknya DS main itu dikontrol pakai remote kayak gitu kurang lebih sebagai gambarannya kompleting more security contract dari learning jadi berangkasnya itu buat apa pasif income jadi semakin banyak misi yang lu selesai semakin banyak pasif income nya terus juga dapat gua langsung update ini bagus banget sih ini update karena ini update nya tunggu-tunggu juga sih ini bener-bener bagus buat target ya karena gua bisa counter ay listen i got some news for us great news i don't wanna say too much over the phone but remember that big client i was fishing for kinda a-lister that'll give us that jump well check this out we got a meeting over at the golf club yeah that's right it's all set hey they playing that boring ass game all day so just head over there when you ain't handling shit for the office alright oh yeah and someone in the clubhouse they gonna help you get dress code compliant hey i'll see you soon alright dan dengan seperti itu lu gak bakal bisa di lock on dengan missile katanya sih begitu dan gua liat dari apa youtuber-youtuber namanya GTA juga itu numpah enak banget dengan apa missile lock on jammer itu lu gak bakal bisa di target missile apapun kayak missile dari special vehicle kayak runner 2000 dan apa namanya tuh gua lupa oh presser mark 2 depresor namanya lainnya itu bakal susang grip lu terus juga hmm ya itu aja sih yang bisa gua bilang oh iya selama kita lihat dulu senjatanya ada apa aja ini gua lupa nih 10 atau 20 mobil kayak 20 mobil deh pokoknya 10 atau 20 mobil ini juga mana kita coba cari ya ya GTA gua ngefrize ngefrize lagi ini suka ini masalah GTA entah kenapa ini masalah GTA yang masih sering gua rasain tuh fps drop tanpa alasan yang jelas ini gua gak ada buka aplikasi apa-apaan di background google chrome pun gua gak buka tapi suka nge-lag nge-lag untuk alasannya tidak jelas for some reason i don't know why coba coba kita cari yang itu apa yang tukang senjatanya kan gua udah beli armory seharusnya bisa upgrade senjata tapi gua gak tau upgrade senjatanya dimana gua coba nyari dulu yang buat apa beli sama upgrade senjata itu kepake banget sih nah ini dia di lantai atas oke sekarang senjatanya wuuu bisa diskon coy gara-gara beli armory tapi armory mahal oke dan juga bisa beli armory itu jadi kayak build in amonation pokoknya armory agensi itu bagus juga sih jadi kalo mau upgrade senjata gak ribet tapi itu mahal GTA apapun mahal ya duit 10 juta dolar 10 juta duit GTA itu gak cukup armor gratis health gratis eh ammo armor 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 mah banyak gear rebreather rebreather dapur itu buat nyelem coba kita ngomong sama tugasnya wah lengkap banget sih ini stun gun ini udah ada sejak GTA 5 di launch sejak 2013 GTA 5 dan GTA onan baru ada sekarang 8 tahun kemudian hebat nah ini gue beli udah mah gue beli membuat iseng-iseng doang saya nge-troll sama temen gue palingan MG gak perlu ini katanya sih bagus nih ini aja full upgrade gak usah pake supresor karena ini gue pengen uh families finish kenapa ini families ya bukan Grove Street itu di 3D universe dan families penggantinya Grove Street itu adanya di HD universe beda shotgun gak ada yang baru sniper oh compact EMP launcher ini rockstar logic banget sih ini heavy weapon berarti kan senjata gede atau berat compact EMP launcher ya berat banget senjatanya ini kita beli full ammo apa ammo nya ini katanya ini bisa kalau M blue bagus kalau M blue bagus ini bisa counter oppressor maaf tuh tapi ya ini senjata agak disappointing sih kalau kata beberapa youtuber di luar sana tapi sih gue percaya oke parasut oke lumayan sih ini armor nya berguna tapi mahal lumayan sih ini armor nya berguna ini 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 gila sih interiornya parah men bagus banget jenis jenis trots outfit tapi gua males ketoko baju jadi kita eksplor dulu aja disini kata ada apa aja nih kalau lupa ini karyawan-karyawannya mobil mobil sih belum semuanya keluar bakal ada mobil baru lagi nih charger healthcare gua bilang saja karena itu mirip banget mencapai Oh supercar lagi ini mirip Lamborghini sayang kayaknya deh Lamborghini Sian sayang apalah itu kita beli dulu ini gue modifnya nggak bisa sekarang nih karena ini nunggu kayak turun baik ke ini kebalik ke rantai ini bagus sih ini gue demen banget sama tempatnya ini bener-bener wah bagus banget ini bahwa komputer gua salah alamin komputer Franklin semuanya tinggal banget apa referens ke get story GTA 5 di apa update-nya ini kita lihat lagi ada misi apa aja sih gue pengen tahu tapi gua ngomong kami sekarang bakal makan waktu tadi makan waktu banget bos lumayan tapi yang masih baru dibenahin itu ini mesti ketemu Frank dulu ini misi dulu ini besok aja gue bikin kita lihat dulu mobilnya karena gue nggak tahu mau ngapain lagi ini Arcade otoshops nama itu bini ada mobil baru kah enggak enggak ada mobil baru di BNI ini mirip Porsche makan bos macan apalagi gimana cara ini mirip Maserati gua lupa Ghibli atau Quattro Porte ini mobil kalau ini ya Lamborghini mirip Lamborghini Sian Sayan apalah itu serah mobil yang gimana Oh ini yang ada ini mobil agensi mobil perusahaan tadi yang ada di garasi perusahaan itu mirip Rolls Royce Kulinan Kalin Culinan gimana lebih dengan pokoknya SUV Rolls Royce terus juga ini mirip Bentley ini kayaknya Bentley Gua lupa Bentley Rnecht atau Flying Spar antara dua itu pokoknya Bentley Yang Sedan terus tadi ini yang gua pakai yang mirip Aston Martin Victor nih bener-bener mobil James Bond banget sih ini udah Aston Martin bisa dikasih peralatan canggih pula wah lengkap sehingga ya di salter serangan guys baru ada satu nih Oh ya nama update itu kontrak kontrak udah kayak Zonglia aja di Genshin kontrak itu nama update-nya update-nya kontrak ini mobil yang tadi gua beli-beli mirip Dodge Charger Hellcat arena war nggak ada mobil baru enggak ada naur udah mati dah itu aja sih eh itu sudah nyampe nih eh terakhir deh sebelum gua close videonya modif mobil terakhir yang gua beli hari ini juga SUV-nya gua nggak tahu kencang atau enggak gua sih nunggu Brogy Brogy tetap 1322 buat nguji mobilnya jadi gua nggak nyesel buat apa salah beli beli mobil meskipun gue banyak karena masalahnya ya makan tempat juga kalau salah beli mobil ya kalau lu nggak jual atau koleksi kalau lu sahabatnya itu lanter buang duit sama itu apa namanya maka tempat mana sih salah tempat sore Franklin hilang kayak lagi dipakai atau pindah tempat itu dia lambo nih keteksi kenceng nih mobil we gila pintunya lalu lambo banget coy kita modif dulu bisa ada armor platingnya nggak ada armor plating ini sih pure buat balap mobilnya bukan buat misi yang kayaknya tadi pure buat balap carbon dah supercar bos karbon ini belakangnya Lamborghini banget sih lu bisa lihat yaitu uset bannya lebar banget bos bannya ini mah bisa lengket banget ke aspal Oke langsung bisa diubah neon nggak usah karena ini bukan tuner livery oke oke kita lihat dulu ada yang cocok nggak buat selera gua Oh ini italian banget italian nih sampingnya mirip-mirip Veneno ya samping itu mirip Lamborghini Veneno tapi belakang dan depan tuh mirip Lamborghini Sian sayang apa gitu kita pilih diantara ini atau ini ini aja deh biar keluar Aura Lamborghini-nya nggak ada imanitek sih sayangnya ataupun armor platingnya karena mobil pure buat balap sih ketahuan bukan buat apa James Bond buat balap ini lah nggak kayak Lamborghini kalau Ferrari bisa belakangnya kaca kalau biar apa bisa dilihat tuh apa seni mesinnya ini pakai ginian buat apa biar aerodinamis gitu bedanya seperti itu sih kurang lebih enggak tahu sih bener atau enggak itu sih menurutnya gue Oke let's see warnanya apa aja lumayan ada di mobil ini hai 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 Aura Racing nya jadi keluar juga kan ini memang pure buat balap mobilnya bukan buat apa misi James Bond atau mata-mata bukan balapan spoiler nya wow gila Lamborghini style banget sih spoiler nya bisa lihat ini gaya spoiler Lamborghini kayaknya sih gitu nah ini aja deh karbon biar olah-olah balapnya keluar speaker turunin lah transmisi turbo lebih kenceng juga ya kan teraksi style gue demen jadi nggak usah ganti kecil bantit buru aja kaca film yang ini aja Aura Super Karangnya Lamborghini Masih keluarga terasa hai 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 super kelasnya sesuai dengan bentuk ini juga enak sepuluh nagai oversteer lebih suka hentinya Oke itu aja sih eh enggak bisa gua apa ngomongin tentang update kontrak ini bagus menurut gua dan gua suka sekian dari video gua see you on the next video ya guys bye bye